Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat kisah tentang seorang wali Allah yang berasal dari kota Lampihung, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Beliau bernama Amir Hussein bin Bujaim Tau yang lebih dikenal di masyarakat umum dengan sebutan kuburan bagirat di kota Lampihung Girab adalah bahasa banjar yang berarti menyalak jika di dalam bahasa Indonesia Amir Hussein Bujaim adalah orang barabai kemudian beliau menikah dengan orang kota Lampihung dan beliau menetap di sana bersama istrinya Beliau bekerja sebagai seorang pemantat pohon karet karena beliau tinggal di desa Batu Mirah yang masih rimbun dengan hutanan Di dalam kesehariannya beliau selalu datang sholat subuh berjamaah ke masjid lebih awal Walaupun rumah beliau berada jauh daripada masjid tersebut tetapi beliau tetaplah istiqamah untuk datang lebih awal ke dalam masjid Selain itu beliau dikenal dengan kasih sayangnya kepada para makhluk ciptaan Allah seperti para binatang dan hewan-hewan yang berada di hutan Amir Hussein Bin Bujaim meninggal pada tahun 1982 Masehi Setelah beliau dimakamkan Ketika waktu malam hari ada beberapa masyarakat yang melihat cahaya keluar dari kuburan Amir Hussein Bin Bujaim Hal tersebut membuat masyarakat kota Lampihung heboh dan berita tersebut secara cepat tersebar diantara masyarakat sekitar Setelah melihat kejadian tersebut maka masyarakat meyakini betul bahwa Amir Hussein bukanlah orang biasa Tetapi beliau adalah salah satu seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dari cerita beberapa masyarakat bahwa Amir Hussein Bin Bujaim dulu pernah berjualan es krim di kota Lampihung dengan menggunakan sepeda pancar Ketika beliau melihat anak-anak yang menangis karena ingin membeli es krim Maka beliau akan mendatanginya dan memberikan es krim dengan gratis tanpa meminta uang sedikitpun Begitulah amalan beliau semasa hidup yang kasih sayang kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ketika beliau meninggal maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada masyarakat sekitar Bahwa Amir Hussein Bin Bujaim bukanlah orang biasa tetapi beliau adalah seorangnya wali Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah cerita singkat tentang kisah karomah seorang wali Allah yang berasal dari kota Lampihung Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Untuk video yang akan datang kalian bisa request kisah siapa lagi yang akan kita angkat pada video yang akan datang Terima kasih telah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh